Saat pernikahannya, cewek ini pakai topeng dan ketika dibuka, asli ganyakan banget guys kalian harus tonton Jadi guys, di hari pernikahannya, cewek ini sengaja memakai topeng di depan suaminya Suaminya kira dia bakal dikasih kejutan tuh Sampai akhirnya, si cowok ini menyuruh cewek untuk membuka topengnya Cewek ini akhirnya mau dan pertama dia melepas rambut palsunya dulu Kemudian dia pun berlanjut mau membuka topengnya Eh tapi saat mau dibuka, topengnya ini susah banget guys Topengnya malah nempel dan melekat di mukanya Bahkan cewek ini juga memiliki rambut yang lurus dan panjang Karena dilihat susah banget, si cowok pun akhirnya ingin menggunting topengnya itu Tapi si cewek menolak karena takut bakal mengenai wajahnya Cewek ini terus berusaha hingga sedikit demi sedikit topengnya pun keangkat Sampai akhirnya ketahuan nih kalau wajahnya itu lanjut di part 2 guys Part 2 Cewek ini masih terus berusaha untuk membuka topengnya itu Saat sedikit demi sedikit topengnya keangkat, eh tapi malah gagal lagi guys Ternyata topengnya itu bener-bener sudah melekat di wajahnya Makanya tuh susah banget untuk dilepas Dengan bantuan suaminya, cewek ini masih berusaha untuk membuka topengnya Meskipun hasilnya masih tetap nihil Dia pun mencoba meremas-remas kepalanya Siapa tau topengnya itu akan sedikit melonggar Karena dilihat bener-bener sudah capek banget Si cowok ini lagi-lagi menyarankan untuk pakai gunting saja Tapi si cewek tetap saja menolak guys Setelah itu akhirnya si topeng pun sudah mulai bisa terlepas tuh Si cowok kagetan shock banget Bahkan sampai mau nangis gitu Setelah melihatnya, mereka pun akhirnya berpelukan Dan si cowok pun menerimanya apa adanya Dan ternyata wajah asli si cewek ini itu seperti ini guys Kita lihat bareng-bareng ya Gimana menurut kalian guys? Cantik gak nih? Coba komen Suatu hari, cewek ini melihat iklan sabun mandi Yang kalau dipakai itu bakal berubah jadi cantik Setelah melihatnya, cewek ini akhirnya mau membeli sabun tersebut Tapi harga sabun asli itu mahal banget guys Sampai 9.000 dolar Karena gak punya uang, dia pun akhirnya membeli yang KW tuh Cuma 90 dolar Paketnya pun dateng guys Terus dia langsung mandi pakai sabun itu Selesai, dia pun langsung pergi menemui pacarnya Ketika di perjalanan, semua orang-orang pada melihatnya dia Bahkan saat bertemu pacarnya Eh pacarnya gak ngenalin dia dong Cewek ini menelpon nomor pacarnya Dan akhirnya dia pun percaya tuh Saat itu, semua orang bener-bener terpukau banget melihat cewek ini guys Dan ternyata, di jalan mereka menemukan kertas pencarian Kalau cewek ini itu lagi dicari-cari Dan yang menemukan bakal dikasih uang yang banyak banget Pates aja ya guys, banyak yang ngeliatin dia terus Eh tapi, saat polisi datang Ternyata cewek yang mirip kayak dia itu banyak banget guys Aduh, korban sabun KW nih Terima kasih telah menonton! Guys, jawab ya Coba komen apa yang pertama kalian lihat pada gambar di atas ini Sekali lagi, apa yang pertama kalian lihat pada gambar di atas ini Yang baik, coba langsung komen dong Sampai jumpa di atas ini Sampai jumpa di atas ini